Halo teman-teman CNC, selamat datang di channel CNC Gitar Oke, langsung saja hari ini saya mau berdafort lagunya Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari Judulnya Aku dan Dirimu, ini beberapa waktu lalu ada yang request juga ya, beberapa Silahkan angkat tangan di kolom komentar, buat yang request, saya lupa namanya Oke, silahkan yang mau nyimak Oke, Aku dan Dirimu, lagunya Ari Lasso dan BCL Nanti dia ada dua nada dasar atau dua key, jadi pindah, ada modulasi sekali Oke, saya mulai perbagian ya, mainnya dari E yang pertama Terima kasih telah menonton! Oke, saya putusin dulu ya, intro tadi ada dari E, pertama adalah E Mayor Ini bentuk E Mayor ya Ini, bisa lihat di diagram chord ya, supaya nggak bingung jadinya Cuma pakai E biasa boleh Saya pakai posisi ini karena nanti dia bergerak ke E Mayor 7, terus ke E7, nah itu dia pergerakan turun-turun setengahnya, atau descending chromaticnya, itu lebih terasa kalau chordnya posisinya seperti ini ya, bentuknya E 4 ketuk ya, E Mayor 7 Jadi dengan klinknya pindah ke sini E Mayor 7 ya Terus E7 ini, pindah ke sini Jadi gini E Mayor 7, E7, setelah itu ke A Oke, kita main dari E Di intro tadi ada chord asingnya adalah E7 E Mayor, chord 1 E Mayor 7, masih varian dari chord 1 Jadi kalau chord Mayor itu bisa kita mainkan Mayor aja Bisa, bisa dimainkan Mayor 7, Mayor 9, Mayor berapa pun bisa Dimainkan E 9 bisa, sus juga bisa Nah ini Mayor 7 E Mayor 7, setelah itu E7 Nah ini kalau dari rootnya E, E-nya E Mayor kan Kalau E7 ini berarti dia sebagai secondary dominant Chord kelimanya chord setelah ini Setelah ini kan A Jadi E7 ini adalah chord kelimanya A ya E7, A Masuk lagu, Ari Lasso nyanyi Masih dari E Chordnya sama ya E, E Mayor 7 E7 A Fis minor Jis minor Ke B Oke, di verse 1, Ari Lasso nyanyi Ini chordnya masih ada di family chordnya E semua ya Terus tiba-tiba langsung pindah nada dasar ke Fis Yang BCL-nya nyanyi Tanpa ada jembatan ya Tiba-tiba langsung Jadi Langsung ke Fis Ini gerakan chordnya sama ya Sama kayak dari E tadi Gerakan chordnya Progresi chordnya sama Cuman Dia naik satu Semuanya naik satu Jadi Mulai dari Fis Mayor Fis Mayor 7 Bentuk chordnya juga sama nih Jadi Jarinya gak usah diganti-ganti lagi Fis 7 Ke B Nah, tadi Fis 7 Posisinya sama kayak E7 yang tadi Secondary dominannya Chord setelahnya Ini ya Fis 7 Ini dia adalah chord kelimanya B Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Cis ini ya, Cis mayor, kelengkinya geser kanan satu Kembali ke Cis Oke, saya lanjut ke refren atau chorus ya Oke, saya putus dulu sini ya Refren, chorus dari Fis mayor Dis minor Gis minor Cis mayor Diulangin lagi Cis minor Gis minor Cis mayor Nah ini Dan gini hanya B Setelah itu ada Nah ini bagus ya, kirakan di sini B Ini gis on C Gis on C Gis on C Gisnya ini asalnya bisa dari modal interchange Borrowing chord Modus yang lidian Biasanya kan aeolian yang sering ya Nah ini dari lidian Bisa karena itu ya Kalau di analisis Kalau sedikit di analisis mungkin bisa dari situ Jadi kita bikin family chordnya Nah Fis mayor kan Kan ada Fis mayor Gis minor Ais minor B mayor Cis mayor Dis minor Ais diminis Kita buat lagi family chordnya Dari modus yang lidian Jadi Fisnya ini adalah nanti posisinya dia chord keempatnya nada dasar apa Jadi Fis itu ditaruh di depan kan Tapi dia sebenarnya sebagai chord keempatnya Key apa Nah itu ada cara bikinnya ya Cara bikinnya saya udah ajarin di video modal interchange Cara bikin modus ke satu sampai ke tujuh gimana Cara nyari chord-chord asing Kalau kita lagi main suatu nada dasar Key atau root lagu Itu gimana Nah ini modus yang lidian ya Jadi ketemu Modus lidian Ketemu Chord pertama Fis mayor Kedua Gis mayor Ketiga Ais minor Keempat Bis diminis Ada Bis diminis ya Kelima Cis Keenam Dis minor Ketujuh Ais minor Nah jadi urutannya beda dengan yang Aeolian ya Kalau Aeolian kan modus ke enam Jadi dia yang startnya itu Chord pertama itu sebenarnya dia adalah chord keenamnya root apa gitu kan Nah ini yang keempat ya lidian Oke Gis on C ya Aku Fis on Cis Dan dirimu Nah ini Ini dis tujuh mol sembilan Dis tujuh mol sembilan Terus dis tujuh Bisa juga pakai posisi yang seperti ini Dirimu Ya sini ya Ini Dis Ini Senar lima Senar empat Senar tiga Ini ya Nah Nah Setelah itu bentuknya kayak C7 Tapi di fret enam Rootnya Jadi manisnya Bisa juga Atau Lebih gampang kan ini disinunya Pindahnya ya Oke Atau 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 Ya dis tujuh mol sembilan Dis tujuh Terus ke Gis minor Gis Mayat Iya Oke Tadi chordnya ada lidian Tadi sudah saya jelasin Setelah itu Fis on Cis kan Nah Terus ada dis tujuh mol sembilan Sama dis tujuh Apa itu Itu dia secondary dominannya Chord setelahnya Jadi secondary dominannya Chord gis minornya Nah Gis kan isinya kan Gis minor isinya Gis B Dis Gis B Dis Nah disini Chord kelimanya ya Nah Varian dominan tujuh juga sama ya Kita bisa mainin Mayor aja Bisa dimainin Dominan tujuh Atau langsung chord tujuh Misalnya dis tujuh C tujuh Kayak gitu Langsung tujuh Berarti artinya Dominan tujuh Bisa kita mainkan sembilan Dominan sembilan Dominan sebelas Tiga belas Bisa Ini pakai alter Chord Nah jadi ada Mol sembilannya itu Ada tambahan Note yang bukan di rootnya Biasanya Di varian dominan tujuh Nah ini Chord chord jazz biasanya Gitu Udah Tadi Ke gis minor Selah itu gis Selah itu intro Fizz 4 ketuk Dis minor 4 ketuk Oke lanjut ke verse kedua Nah sebenarnya Habis ini sebenarnya Sudah gak ada lagi yang beda Chordnya udah tinggal Pulang-ulang aja Jadi intro Habis intro Setelah chorus Verse kedua itu Masih dinada dasar Fizz ya Sama Nah jadi verse kedua itu Sama dengan chordnya Sama persis Kayak waktu BCL nyanyi yang di Sebelum reframe Atau chorus yang pertama Setelah itu Chorus lagi sama Ya Gak saya mainin ya Karena sudah sama persis Setelah itu Nah ada interlude Oke saya mainin dari chorus Yang terakhir Mau masuk ke interlude ya Interlude Nah ini interlude ya Jadi interlude itu Sama dengan Refrain Tapi kalau refrainnya kan Fizz Dish minor Giz minor Sama Giz mayornya kan Dimainin dua kali Nah ini cuma satu kali aja Setelah itu langsung yang ke Gerakan chord yang B tadi Giz on C Fizz on G Terus ke Dish tujuh Mol sembilan Dish tujuh Ke Giz minor Giz mayor Terus Refrain ya Endingnya Giang kick Dish Dish Tui 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 selamat menikmati outro oke, nah tadi interlude sudah chorus yang ending itu dia dimainin 4 kali, yang Fis, Dis minor Gis minor, Cis, nah itu dimainkan 4 kali putaran karena refrennya diulang-ulang bagian situ setelah itu baru yang gerakan chord yang B tadi Gis on C Fis on C yang ini, disetuju mau 9, disetuju ke Gis minor ke Cis, tahan terus endingnya ke Fis mayor dis minor sorry, dis minor 7 ya ke B diulangin lagi, Fis mayor dis minor 7 B Fis selesai nah, tadinya saya waktu ngulik nih ya bagian ini ini saya kadang-kadang kan kalau lagunya udah tau kan coba saya ulik-ulik tanpa dengerin jadi seingetnya di kepala itu kayak gimana nah itu saya ngulik-uliknya dapetnya gini sebenarnya nah, 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 nah nah, nah, nah gitu biasanya yang keinget di otak itu O, B abis itu B minor gitu karena ada kayak nah, itu kayak oh, minor masih nah, 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 nah nah, nah nah, nah, nah gitu mau dimainin gini juga gak apa-apa sih masuk ya dan lebih gampang nah, nah, nah B B B minor ini juga ini dimainin 7 aja gak apa-apa sih dis 7 aja gak pake dis 7, mau 9 gak pake langsung dis 7 aja boleh kalau misalnya temen-temen mau jalan pintas aja biar cepet pindahnya biar gampang ya gak apa-apa juga cuman ketika saya dengerin lagi kan selalu saya cek ya saya dengerin lagi pake headset oh, ternyata ada chord yang lebih tepat lagi nah, ini tadi nah, 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 nah dia jelas nih bassnya itu nah, nah, nah nah, nah nah, nah nah, nah nah, nah gitu gerakan bassnya itu B C C abis itu D nah, ini juga bagian nah, nah itu dia recordin tuh nah 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 ya, jadi ada nada mal 9-nya nih terus baru balik ke dis 7 nah, seperti itu jadi temen-temen bisa ngulik berdasarkan ingatan aja boleh juga tapi nah, kalau bisa dicek lagi jadi, didengerin lagi lagunya pake headset jangan-jangan ada nada ada nada yang salah atau ada olikan yang kurang akurat misalnya, kalau memang temen-temen penasaran ya chordnya yang bener-bener mirip tuh yang gimana sih gitu tapi kalau cuman sekedar yang penting gak false aja ya gak apa-apa bisa juga kayak gitu ya oke, sampai sini dulu silahkan tulis di kolom komentar kalau ada ide saran pertanyaan semoga progresi chordnya aku dan dirimu Ari Lasso dan BCL juga bisa menambah referensi temen-temen semua tentang progresi chord tentang bagaimana cari modulasi tadi ini modulasinya cuman sebentar ya yang main dari E Mayor Ari Lasso cuman dikit habis itu setelah BCL-nya nyanyi sampai belakang dari Viz Mayor semua gitu, terus tadi tentang pergerakan yang dari B, Gis, On, C tadi itu juga bagus sering dipake di lagu-lagu pop juga oke kita ketemu lagi di video berikutnya tada tada